Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel Pelengkap Automotive Channel Pada hari ini saya ingin berbagi mengenai aki kembali Jadi kali ini saya tidak ingin membahas tipe-tipe aki untuk mobil apa aja ya guys Cuman lebih ke perbedaan untuk aki dengan tipe LS, R, dan L pastinya guys Jadi biar anda tau perbedaannya dan lebih mudah untuk mencari aki untuk mobil anda guys Oke yang pertama kita mulai dari yang L Ya, ini ketiga-tiganya memiliki amper 55 guys Dengan Tipe 66B24LS Dan L maupun R Oke Yang pertama Ini dengan 65B24L Jadi sebenarnya sama, ampernya 55 Hanya saja untuk kepala positifnya ada di sebelah kiri Mobil-mobil yang menggunakan kepala aki sebelah kiri Antara lain, Livina Terus kemudian Nissan March Kemudian ada di Suzuki Swift Yang 2013 ke atas Dan masih banyak lagi sih guys Untuk 65B24L Atau setiap yang berakhiran dengan L Itu artinya kan Left Jadi kepalanya kecil Left untuk kepala positifnya sebelah kanan Tapi juga mempunyai ukuran yang sangat kecil Oke lanjut guys Kemudian untuk di sampingnya Ada yang 65B24LS Jadi kepala positifnya di sebelah kiri Namun mempunyai ukuran yang besar Itu biasanya digunakan untuk Mobil-mobil seperti Honda CR-V, HR-V, Innova Manual Bensin Kemudian jaris Dan sebagainya Masih mempunyai kapasitas 55 Ampere guys Jadi aki seperti ini Yang LS Itu gak bisa dipasang di Livina Ataupun di Nissan March Dan mobil lainnya yang menggunakan Aki L saja Lanjut guys Kemudian ada 65B24R Nah ini aki yang paling banyak dipakai Karena mobilnya juga banyak nih guys Oke 65B24R Artinya right Kanan Kepala positifnya ada di sebelah kanan Tapi karena tidak ada S nya Ini mempunyai kepala aki dengan ukuran yang kecil Sama dengan yang Yang L yang ini guys Oke Maki ini digunakan untuk upgrade Avanza Xenia Rush Stereos Dan masih banyak lagi guys Termasuk untuk Swift tahun 2009 ke bawah Ya karena perbedaannya itu sih guys Dan untuk R3 ada disini Dia pakenya yang L Untuk Honda kebanyakan menggunakan Yang LS Tapi kalau untuk yang Honda Jazz Dia Akinya bukan yang ini Dia 35 Kecil ya guys Oke Perbedaannya Kalau untuk yang R Dia right kanan Yang L Berarti left Kepala aki yang sebelah kiri Kemudian LS Artinya Sebelah kiri Tapi dengan ukuran yang besar guys Oke mungkin cukup disini Untuk video kali ini Ikuti terus Pelengkap Otomotif Channel Dengan saya Saliman pastinya Sampai jumpa Salam Otomotif Terima kasih telah menonton!